Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim kami terdiri atas saya sendiri, Yusuf Nur Arifin, dan rekan saya, Indah Zahidah. Kami merupakan mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan. Produksi teh lokal mencapai angka yang sangat fantasis, yaitu sekitar 165 ribu ton. Akan tetapi, hanya sekitar 62 ribu ton atau sekitar 38% produksi teh lokal yang diproses hingga hilir. Selanjutnya, pangan fungsional. Kombucha merupakan pangan fungsional dengan karakteristik antioksidan dan probiotik yang baik. Nah, efek antioksidan dan probiotik ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi SCOBY dan waktu fermentasi yang diterapkan pada saat proses pembuatan kombucha. Selanjutnya, meskipun kombucha merupakan produk yang memiliki sifat fungsionalitas yang baik, namun produk tersebut belum tentu bisa diterima konsumen. Sehingga penentuan profil sensori sangat diperlukan untuk menjamin bahwa sifat fungsionalitas yang baik pada teh kombucha bisa dinikmati oleh konsumen dengan baik juga. Selanjutnya, dari berbagai hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa Diperlukan informasi mengenai konsentrasi SCOBY dan waktu fermentasi yang paling optimum untuk memproduksi kombucha dengan karakteristik antioksidan dan fungsionalitas yang baik, namun juga memiliki profil sensori yang baik pula. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh konsentrasi SCOBY dan waktu fermentasi terhadap aktivitas antioksidan dan karakteristik sensori kombucha. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan penelitian ini. Faktor merupakan variabel yang berpengaruh terhadap respon yang ingin diamati. Pada percobaan ini, terdapat dua faktor, yaitu konsentrasi SCOBY dan lama fermentasi. Selanjutnya adalah taraf. Taraf merupakan jumlah faktor yang ingin diamati. Dalam penelitian ini, terdapat empat taraf pada faktor konsentrasi SCOBY dan lima taraf pada faktor lama fermentasi. Dan yang terakhir adalah rentang. Rentang sendiri merupakan area di mana faktor yang telah ditetapkan tersebut ingin kita amati. Pada faktor konsentrasi SCOBY, rentang yang kita tetapkan adalah 5-12,5% dengan interval masing-masing rentang 2,5%. Dan selanjutnya, mengenai faktor lama fermentasi, rentang yang kita tetapkan adalah 10-14 hari dengan masing-masing interval 1 hari. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai rancangan percobaan. Pada pengukuran aktivitas antioksidan, terdapat faktor yang diamati yaitu konsentrasi SCOBY di mana konsentrasi SCOBY yang digunakan adalah 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. Dan faktor lama fermentasi yaitu 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, serta 14 hari. Gabungan konsentrasi dan lama fermentasi dengan 3 pengulangan akan menghasilkan 60 jenis satuan pengamatan. Selanjutnya, mengenai persamaan matematis. Didapatkan persamaan matematis yaitu YIJK sama dengan μ ditambah AI ditambah BJ ditambah ABIJ ditambah Epsilon IJK di mana YIJK itu adalah nilai pengamatan konsentrasi ke I, lama fermentasi ke J, serta ulangan ke K. Dengan nilai μ adalah rataan umum, nilai AI adalah pengaruh konsentrasi ke I, nilai BJ adalah pengaruh lama fermentasi ke J, nilai ABIJ adalah pengaruh interaksi taraf konsentrasi ke I dan lama fermentasi ke J, serta yang terakhir adalah Epsilon IJK yaitu galat percobaan. Berikut merupakan tabel tabulasi pengukuran aktivitas antioksidan dengan faktor konsentrasi skobi dan lama fermentasi yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Nilainya di sini merupakan nilai aktivitas antioksidan yang terukur pada konsentrasi ke I, lama fermentasi ke J, dan ulangan ke K. Misalnya pada Y111 merupakan nilai aktivitas antioksidan pada konsentrasi 5% dengan lama fermentasi 10 hari pada pengulangan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan yang kedua yaitu penentuan profil sensori dengan rancangan acak kelompok lengkap faktorial. Faktor yang digunakan adalah yang pertama konsentrasi skobi yaitu 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. Faktor yang kedua adalah lama fermentasi yaitu 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, dan 14 hari. Kemudian gabungan konsentrasi dan lama fermentasi dengan 20 panelis dihasilkan 400 jenis satuan pengamatan. Model matematik untuk rancangan percobaan yang kedua ini adalah YIJK sama dengan MIU ditambah AI ditambah BJ ditambah ABIJ ditambah RK ditambah Epsilon IJK. Dengan keterangan YIJK adalah nilai pengamatan konsentrasi ke I, lama fermentasi ke J, dengan panelis ke K. MIU merupakan rataan umum, AI merupakan pengaruh konsentrasi ke I, BJ merupakan pengaruh lama fermentasi ke J, ABIJ merupakan pengaruh interaksi taraf konsentrasi ke I, dan lama fermentasi ke J, RK merupakan pengaruh panelis ke K, dan Epsilon IJK merupakan galat percobaan. Berikut merupakan tabel tabulasi pengukuran profil sensori dengan faktor konsentrasi skobi dan lama fermentasi yang dilakukan oleh 20 panelis. Kurang lebih tabelnya sama dengan tabel rancangan faktorial biasa, namun di sini pengulangannya adalah panelis. Dan dari analisis di sini, nantinya juga didapatkan pengaruh dari panelis, apakah perbedaan panelis berpengaruh terhadap penilaian sensorinya atau tidak. Selanjutnya adalah mengenai metode analisis. Yang pertama adalah analisis aktivitas antioksidan metode DPPH. Penentuan aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan rumus 1 min absorban si sampel dibagi absorban si kontrol dikali 100%. Selanjutnya adalah analisis profil sensori metode CATA. Ada pun atribut sensori yang dianalisis antara lain penampakan, seperti warna, viskositas, maupun keberadaan gelembung udara. Selanjutnya adalah aroma, seperti alkohol, green tea, nati, min, dan sebagainya. Selanjutnya adalah rasa, seperti manis, asam, pahit, asin, maupun umami, serta aftertaste, pahit, manis, astringent, dan sebagainya. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang diperoleh dari profil sensori metode CATA dilakukan dengan menggunakan sidik ragam ANOVA, dengan uji lanjut metode duncan multiple range test atau DMRT, dengan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, berikut merupakan contoh analisis data yang dapat dilakukan pada penelitian ini. Pertama, dari data yang diperoleh dilakukan analisis sidik ragam menggunakan ANOVA, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi SCOBI berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan, dilihat dari F-hitung yang lebih besar dari F-tabel. Sementara itu, lama fermentasi tidak berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan karena F-hitung yang lebih kecil daripada F-tabel. Selain itu, terdapat juga interaksi yang nyata, dilihat dari F-hitung yang lebih besar dari F-tabel, antara konsentrasi dengan lama fermentasi terhadap aktivitas antioksidan komboja. Karena adanya faktor atau interaksi yang berpengaruh nyata, maka perlu dilakukan uji lanjut duncan dan analisis sintaks menggunakan SPSS. Setelah dilakukan analisis sintaks, didapatkan simple efek antartaraf pada perlakuan konsentrasi dan lama fermentasi. Dari data tersebut, disusunlah kesimpulan hasil analisis yang lebih sederhana seperti yang tertera pada tabel berikut. Berikut merupakan tabel aktivitas antioksidan komboja dengan perlakuan konsentrasi SCOBI dan lama fermentasi. Pada baris yang sama, menunjukkan simple efek dari perlakuan konsentrasi SCOBI. Sedangkan, pada kolom yang sama, menunjukkan simple efek dari perlakuan lama fermentasi. Pada baris yang sama, angka yang diikuti huruf kapital yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf signifikansi 5%. Kemudian pada kolom yang sama, angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf signifikansi 5%. Sekian presentasi mengenai rancangan percobaan yang akan kami lakukan pada penelitian kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!